selamat menikmati Tuhan kewajiban kita bersama dami kita sekolah minggu untuk hari minggu tanggal 27 Februari 2022 ya minggu istobihi Yiremiah 17 ayat 7 sampai 8 ya Yiremiah 17 ayat 7 sampai 8 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap hijau yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah ya demikian firman Tuhan hanya dua ayat Bapak Ibu Saudara-saudara kalau kita masih mengingat kotbah minggu tanggal 13 Februari ya kotbah minggu umum juga dari Yiremiah 17 dan ayat ini Pak Ibu Saudara-saudara tentu berbeda dengan kotbah umum ke anak-anak bagaimana kita menjelaskan teks ini kepada anak-anak yang beragam umur kelas dan tingkah lagunya intinya yang pertama itu di ayat 7 ya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan ada dua ya mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dunia anak-anak yaitu berserah kepada Tuhan selalu menyerahkan diri kepada Tuhan dan mengasahud debata ya bisa bisa jadi berdoa ya ciri-ciri orang yang selalu mengandalkan Tuhan adalah tidak lupa untuk senantiasa berdoa dalam kehidupannya sebelum memulai aktivitasnya yang kedua menaruh harapan ya Mbak Enang menaruh harapan artinya menaruh harapan ini kita menyerahkan apa yang kita inginkan apa yang kita rindukan apa yang kita cita-citakan nah jadi kedua hal ini kita jelaskan kepada anak-anak kita agar mereka menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan dan berpengharapan bersandar kepada Tuhan nah mengandalkan Tuhan Bapak Ibu Surah Saudara mari kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa menyerahkan hidupnya kepada Tuhan melalui doanya melalui doa dan juga melalui kesehariannya tingkah lakunya misalnya ketika dia sedang sedih dia mengandalkan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan mencurahkan apa yang dia sedihkan misalnya yang kedua bersandar kepada Tuhan yang bersandar menaruh harapan kepada Tuhan mereka mungkin banyak cita-cita ingin jadi polisi dokter ingin jadi pengusaha guru tentara dan lain sebagainya ya itu bagus mari kita motivasi anak-anak kita untuk mempunyai cita-cita yang baik tetapi tugas kita adalah mengingatkan mereka apapun cita-citanya agar selalu bersandar menyerahkan cita-cita tersebut hanya kepada Tuhan supaya mereka jangan lupa ya apapun cita-cita mereka kelak tetapi mereka menyerahkannya kepada Tuhan nah bagaimana ciri-ciri kedua karakter tersebut ya dalam kehidupan keseharian anak-anak bapak-bapak saudara-saudara ya kenapa dikatakan di teks ini orang yang mengandalkan Tuhan menaruh harapannya kepada Tuhan dia akan seperti pohon ya nah kalau karakter yang kedua ini ada di dalam diri anak-anak kita itu bapak-bapak saudara-saudara ya tentu mereka akan bertumbuh ya bertumbuh dengan baik sehingga misalnya ketika dia bersedih dia akan tetap berdoa kepada Tuhan ketika dia sedang bergumul misalnya sedang sakit dia mengandalkan Tuhan dalam kondisinya dan apapun cita-citanya dia akan menyerahkannya kepada Tuhan sehingga ketika cita-cita itu tidak tercapai dia tidak jatuh ke dalam pencobaan itu gambaran ayat 8 tadi ya seperti pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya ke tepi batang air ya pohon yang tumbuh di tepi batang air dia akan tetap bertumbuh dengan baik bapak-bapak saudara-saudara jadi anak-anak kita itu supaya bertumbuh dengan baik tetap mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan semangat melayani bapak-bapak saudara-saudara jangan lupa ya buku ND sekolah minggu bapak-bapak saudara-saudara kita boleh memang misalnya mungkin ke kantor pusat atau ke preses kita masing-masing ke pendeta resort kita tetaplah melayani buku ND sekolah minggu almanak bibel alkitab agenda sekolah minggu jangan lupa bapak-bapak saudara-saudara tugas mereka ayat hapalan ayat bulanan supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan salam sudiresis Tuhan Yesus memberkatimu God bless you non-stop selamat menikmati